melalui rapat pleno terbuka Jumat 19 Februari Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah menetapkan Sugianto Sabran dan Edi Pratowo sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah terpilih acara tersebut dijaga ketat oleh polisi dan tentara serta diterapkannya protokol kesehatan secara ketat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Harmain Ibrahim mengatakan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan terpilih KPU sudah mengundang dua pasangan calon yang berkompetisi Tetapi yang hadir hanya pasangan Sugianto Sabran, Edi Pratowo Sedangkan pasangan pesaingnya Ben Brahim Bahad Ujang Iskandar diwakili oleh partai pengusungnya Kami sudah menerima surat keputusan dari MK pertanggal 16 Februari kemarin Makanya kami sepakati hari ini kita melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih Dan kita telah mengundang seluruh para pihak yang sesuai ketentuan PKP harus diundang Pasangan calon Sedangkan pasangan nomor satu sudah kita undang dan kita sampaikan undangannya Yang hadir adalah part satu dari partai politik mendukung pasangan nomor satu Sementara itu Sugianto Sabran selaku gubernur Kalimantan Tengah terpilih mengatakan untuk masa kerja periode kedua Mereka akan fokus membangun infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi Serta meningkatkan mutu pendidikan dan penanganan kesehatan yang baik Kami segera bekerja untuk pelaksanaan visi dan visi kami Kan masih pertahanan Kami selesai masa jabat kemampu dengan Tawang Bukis Tawang Bukis Tawang Bukis Tawang Bunya ya Itu pada tanggal 25 Mei tahun 2001 Kami tetap bekerja dengan selesai kami yang 5 tahun Tapi selanjutnya setelah tanggal 25 Mei Kalau dilantik nanti Kami pun tetap sama masalah yang disini-visi kami Ya tidak banyak berubah Ya masalah infrastruktur, pendidikan, lain kesehatan dan perekonomian masalah berikutnya Penetapan calon terpilih merupakan tahap akhir Tugas Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah dalam Pilkada Gubernur Wakil Gubernur tahun 2020 Dan untuk tahap berikutnya Pengesahan dan pengangkatan Gubernur Wakil Gubernur terpilih dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setempat Sahrul Mubarak dan Ririn Binti Melaporkan dari Palangkaraya